Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara, dalam pembukaan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi menyinggung soal kode arahan Pak Lurah untuk menentukan Capres dan Cawapres pemilu 2024. Jokowi mengaku baru menyadari kalau kode Pak Lurah ternyata merujuk padanya. Di hadapan peserta sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi menegaskan ia bukan Ketua Umum Parpol atau Ketua Koalisi Partai Politik yang bisa menentukan Capres atau Cawapres. Capres dan Cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah Partai Politik dan Koalisi Partai Politik. Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwani menanggapi kode arahan Pak Lurah di Pilpres yang disampaikan Presiden Jokowi. Jazuli bilang betul atau tidaknya bantahan Presiden tersebut tergantung dari kejujuran Presiden Jokowi. Jazuli menyebutkan, indikasi yang muncul mengarah pada kesimpulan ada arahan Presiden soal Pilpres. Atau tidak betul itu kembali kepada kejujuran Presiden. Tetapi indikasi-indikasi yang muncul itu membuat orang memiliki kesimpulan itu. Sebenarnya dalam demokrasi saya sendiri tidak ada masalah selama mengarahkan itu tidak menggunakan jabatannya sebagai Presiden. Terima kasih. Terima kasih.